Selamat pagi Selamat pagi Sekitar 160 jadi jumlah korum Sudah memenuhi standar Untuk memulai sidang Makin saya silakan kembali kepada pimpin Terima kasih Sekarang saya akan membuka Sidang kita Atas berkat Allah dan seturut izin kita Maka saya membuka sidang ini Dengan agenda Pemilihan ketua keras Maka saya buka dengan sah Jadi kita langsung saja masuk ke Pengaparan inti yaitu poin yang pertama Pengajuan jumlah kriteria Waktu dan kesempatan saya beri kepada forum Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pimpinan sidang yang saya hormati Dan forum yang saya segani Menurut saya Jumlah kriteria yang cocok Lima kriteria Sekian dan terima kasih Terima kasih Mungkin ada yang lain lagi Pimpinan sidang Saya hormati Pimpinan sidang yang saya hormati Dan forum-forum yang saya segani Menurut saya Kriteria yang harus dipilih adalah Tiga kriteria Baik terima kasih Mungkin ada yang lain lagi Sedari eksen Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Yang saya hormati pimpinan sidang Dan para forum sekalian Menurut saya Untuk jumlah kriteria ini Harusnya Harusnya empat Sekian dan terima kasih Terima kasih Sekarang Pemilihan Jumlah kriteria sudah Saya minta Salah satu orang Untuk Menyempakati Antara Jumlah kriteria lima Kriteria tiga Atau kriteria empat Satu orang Sudah Sudah Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya Pimpinan sidang yang saya hormati Dan para forum yang sekalian yang saya segani Menurut saya Menurut saya jumlah Kriteria itu Seperti teman ESL yang katakan Berjumlah empat Terima kasih Empat Oke Jadi Saya akan menyempakati Bahwa jumlah kriteria Sejumlah empat orang Empat kriteria Sekarang kita masuk ke poin yang berikut Yaitu Pengajuan kriteria Waktu dan kesempatan Saya berikan kepada Para forum Intervensi Anda saya jemaskan Sahabat Tenang Oke Waktu langsung Balik Yang saya hormati Pengimpin sidang Dan teman-teman yang saya segali Saya akan mengajukan Kriteria pertama Yaitu Ketua kelas Harus Berasal dari Sekitar Keluarahan Wokonggo Agar saat datang sekolah Tidak Kenapa Terima kasih Mungkin ada yang lain lagi Mohon Tenang 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 Terang Duduk Tenang 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 Waktu dan kesempatan Saya beri lagi Saudara Ayo Silahkan Terima kasih Menurut saya Terima kasih Terima kasih Menurut saya Yang cocok jadi ketosis Yang bertanggung jawab dan keras Terima kasih Mungkin ada kesempatan lagi Ayo Intervensi sahabat Tenang 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 Dulu-dulu Yang lain Kenapa saya sudah tertangkap Duluan kepada saudara asian Yang saya hormati Pimpinan sidang Dan yang saya segani Dan yang saya segani Forum yang saya seci Dan yang saya segani Para forum Saya ingin menyampaikan bahwa Untuk menjadi calon ketua kelas Siswa tersebut harus disiplin waktu Sekian dan terukasi Oke terima kasih Sekarang telah selesai Waktu yang kesempatan Sabarin lagi Waktu yang kesempatan sabarin lagi Sabar 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 Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya Yang terhormat pimpinan rapat pemilihan ketua kelas Yang saya segani para porong-porong Menurut saya Kriteria untuk menjadi ketua kelas yaitu Harus disituin waktu dan mempunyai rasa tanggung jawab tinggi Terima kasih Terima kasih Sekarang saya akan membahas sama-sama Terlebih dahulu saya serahkan baik ini kepada Sarkat Arief Pemimpin untuk mempaca Baik terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh pimpinan rapat Saya akan membacakan empat kriteria yang telah kita pilih bersama Kriteria pertama yaitu harus berasal dari sekitar Kelurahan Maupuonggo Kriteria kedua bertanggung jawab dan keras Kriteria tiga disiplin waktu Kriteria empat disiplin dan rasa tanggung jawab tinggi Sekian dan terima kasih Oke terima kasih Sekretaris 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 sidang Sekarang kita akan membahas satu-satu Poin yang pertama Ketua kelas harus berasal dari sekitar Maupuonggo Apakah sekitar sudah setuju? Tenang Tenang Setuju tidak? Tidak Tenang 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 Minta maaf Minta maaf saya cepat kembali Karena Karena Saya mendemenkan kembali paru saya Sekarang Kita mulai-mulai lagi Ketua kelas harus berasal dari sekitar Maupuonggo Apakah ada yang setuju? Tidak Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya Yang terhormat pemimpin sidang Dan forum sekalian yang saya segani Sekarang saya akan memberi alasan Saya kenapa tidak setuju Dengan apa yang dikatakan teman Imas tadi Calon ketua kelas itu harus berasal dari sekitar Maupuonggo Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Jika ketua kelas jauh dari kecamatan Maupuonggo Ketua kelas akan datang terlambat Sekian Oke Terima kasih Baik terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya Yang terhormat Bapak Pimpinan Rapat Dan yang saya segani pada forum sekalian Menurut saya pendapat teman Imas Saya tidak setuju Karena menurut saya Yang saya lihat di SMP Negeri 1 Maupuonggo ini Kebanyakan siswa yang berada di wilayah Kelurahan Maupuonggo Banyak datang terlambat Ketimbang dari teman-teman yang tinggal jauh dari Kelurahan Maupuonggo Yang terhormat naik Yang terhormat naik Yang terhormat naik Oke Baik Jadi Jadi, apakah para forum semua setuju? Sabar. Kalian semua saya kasih satu peringatan. Satu lagi saya keluarkan dari sini. Jadi, para forum semua sepakan kriteria yang pertama ini kita hapus? Hapus. Jadi, kita lanjut kriteria yang kedua. Ketua kelas harus bertanggung jawab dari dan keras. Apakah ada yang setuju? Setuju. Sudah, ada yang ini? Jadi, baik. Terima kasih atas kesempatan ini bagi kepada saya. Yang terhormat, ketua pimpinan rapat sore hari ini dan yang saya segani forum sekalian. Untuk kriteria kedua ini, saya kurang setuju dengan yang kedua, keras. Karena apa? Walaupun sekeras apapun, kalau memang dari pendirian siswa itu tidak mempunyai pendirian atau motivasi dalam diri, percuma. Mau sekeras apapun, pasti dia tidak akan mengikuti. Jadi, kalau menurut saya, yang keras itu dihapuskan. Sekian dari sini. Oke. Menurut saya juga, saya satu musuh pendapat dengan Lu Rewin. Saya juga agak sedikit setuju sih. Mungkin ada pendapat lain lagi? Setuju. 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 Apakah para forum semua setuju forum dua ini? Kita hapus? Hapus. Setuju? Hapus. Saya akan hapus. Sekarang kita lanjut ke kriteria yang ketiga, yaitu disiplin waktu. Ada yang setuju dengan kriteria yang ketiga? Hapus. Yang ketiga, disiplin dan rasa tanggung jawab tinggi. Ada yang setuju? Setuju. Dan rasa saya sekarang, kita masuk yang berikut, yaitu pembahasan kriteria. Minta maaf, salah sebut. Pengesahan kriteria, waktu dan kesempatan saya berikan. Oh, sorry, 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 sorry. Minta maaf. Sorry, kita ulang lagi yang nanti tadi. Jadi, para forum sudah memilih dua kriteria. Berarti, saya juga sepakat dan kita bungkus sama-sama. Mau? Oke. Kita masuk ke kriteria yang berikutnya. Poin yang berikutnya, minta maaf. Pengajuan jumlah calon. Waktu dan kesempatan saya berikan. Saudari. Terima kasih ada kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Yang terhormat babak pemimpin rapat. Yang saya hormati teman-teman saya. Menurut saya, calon ketua OSIS harus. Oh, kedua OSIS harus satu orang. Menurut saya. Terima kasih. Mungkin ada yang lain? Yang lain? Saudara Justi. Saudara Justi. Saudara Justi. Saudara Justi. Saudara Justi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pemimpinan sidang yang terhormat. Dan forum yang saya segani. Saya ingin memajukan bahwa calon yang cocok dalam pemilihan ketua kelas adalah empat calon. Terima kasih. Mungkin ada yang lain lagi? Saudara Justi. Saudara Justi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang terhormat pemimpin sidang yang saya segani forum sekalian. Menurut saya, jumlah calon ketua kelas bisa terdiri dari tiga orang. Terima kasih. Sekarang, dari para forum-forum semua, Apakah forum setuju dengan jumlah ketua kelas satu orang? Setuju? Setuju tidak? Mau dihapus? Hapus. Yang kedua, apakah forum setuju dengan jumlah ketua kelas empat orang? Tidak setuju? Tidak setuju? Kita hapus? Hapus. Sekarang, apakah para forum setuju dengan jumlah calon ketua kelas berjumlah tiga? Tidak. Jadi, saya juga setuju, saya akan membungkus, kita bungkus sama-sama. Jadi, para forum sudah memilih bahwa jumlah calon kedua kelas berjumlah tiga. Oke, sekarang saya bukus. Buhannya berikut, pengajuan bakal calon. Waktu dan kesempatan saya berikan. Saudara Dennis. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Yang terhormat pemimpin sidang ketua kelas yang saya segangi forum yang hadir di sini. Sekarang, sekarang saya akan memilih calon ketua kelas, yaitu Remo. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan saya beri lagi. Intervensi, intervensi. Ada saya intervensi, kan? Harap tenang. Harap tenang. Harap tenang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati, pimpinan sidang ketua kelas. Dan yang saya segangi teman ekorom sekalian. Saya akan mencari teman saya, Andri. Saudara Andri, silahkan maju ke depan. Saudara, saudara Andri. Kita masih. Sabar, sabar, sabar. Harap tenang. Saya perlu suruh. Saya perlu memberikan kesempatan. Saya masih memanggil saudara Andri untuk maju ke depan. Saudara Andri. Saudara Andri. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Yang terhormat pimpinan rapat pada sore hari ini. Yang saya segangi pada forum-forum sekalian. Saya akan mencari teman saya, Marko. Saudara Markos, maju ke depan. Ya, jadi, para porum sekarang sudah lihat bahwa sudah ada tiga salon yang berdiri di depan. Sekarang saya akan menanyakan kepastian kesediaan dari saudara Marko. Saudara Marko, apakah Anda bersedia untuk menjadi ketua keras? Saya tidak bersedia. Saudara Marko, apakah Anda bersedia untuk menjadi ketua kelas? Saya tidak bersedia. Jadi, saudara Marko tidak menyetujui, maka saudara Marko dinyatakan telah gugur. Saudara Andri, apakah saudara mau menjadi calon ketua kelas? Saya belum bersedia. Saya tanya sekali lagi. Apakah Anda yakin? Saudara Andri, apakah Anda bersedia untuk menjadi calon ketua kelas? Saya belum bersedia. Jadi, saudara Andri telah mengatakan bahwa dia belum bersedia, maka saudara Andri dinyatakan telah gugur. Saudara Andri, saudara Andri. Saudara Andri, saudara Andri, saudara Andri. Oh, minta maaf. Jadi, kan sudah satu orang, Raymond sudah dinyatakan menang dengan nama apa? Nama Andri. Hadiah sebentar. Hadiah sebentar. Jadi, Raymond sudah menjadi ketua kelas. Jadi, maka saudara Raymond telah menjadi ketua kelas. Saya, saya nyatakan dengan sah. Saudara Raymond, saudara Raymond, untuk pemberian paru penghargaan. Saya menyatakan kepada ketua kelas yang baru bernama Rengal. Palu siresa terima Atas saya jitu Yang maha kuasa Dan kita semua Rapat kali ini saya tutup Dengan resmi